selamat menikmati dimanapun anda berada yang menonton video ini semoga selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat amin ya robbal alamin sahabat sekalian mengawali tahun 2022 ternyata banjir mu'alaf terus berlanjut sahabat sekalian tak mau kalah karena kanan kiri tetangganya dan keluarganya anak-anaknya telah bersyahadat masuk islam seorang nenek di gunung kidul yang telah berusia 86 tahun akhirnya bersyahadat masuk islam masya Allah sahabat sekalian hidayah datang kepada siapa saja tidak mengenal usia dan kapan datangnya kita semua tidak tahu seorang nenek di gunung kidul yogyakarta yang telah berusia 86 tahun memutuskan untuk bersyahadat masuk islam masya Allah beliau adalah ibu rakiem ya yang mengucap dua kalimat syahadat sahabat sekalian dibimbing putranya sendiri yaitu putra sulungnya bernama bapak sutarjo masya Allah masya Allah bersumber dari mu'alaf center yogyakarta korwil gunung kidul kembali bertambah keluarga besar mu'alaf center yogyakarta seorang nenek berusia 86 tahun bersyahadat masuk islam di semin gunung kidul beliau ialah bernama ibu rakiem yang masuk islam yang luar biasa dibimbing langsung oleh anak kandungnya sendiri yaitu bapak sutarjo beliau adalah anak kandung yang pertama atau putra sulung dari mbah rakiem sendiri masya Allah dan mbah rakiem ini adalah tercatat sebagai mu'alaf tertua pada tahun 2022 sementara ini yang bersyahadat melalui mu'alaf center yogyakarta masya Allah bahagia dan syukur umat islam di daerah semin gunung kidul yogyakarta yang berbatasan dengan suku harjo jawa tengah ini atas keputusan mu'alafnya mbah rakiem tersebut hidayah itu penuh dengan kejutan dan sangat indah haru bahagia berkumpul dengan keluarga yang telah seiman dan berislam bahagia di dunia bahagia di akhirat pula kelak insya Allah amin ya rubbal alamin lantas apa yang membuat mbah rakiem ini memutuskan untuk bersyahadat dan mengimani islam sebagai agamanya yang terakhir ini kita bacakan sahabat apa yang melatar belakangi mbah rakiem sehingga memutuskan untuk masuk islam di usianya yang senja di usia saya yang semakin tua ini ada kekhawatiran bagaimana nantinya saya karena anak-anak saya semua muslim yang belum hanya saya kekhawatiran itu ialah bagaimana nanti saya di akhirat saya tidak mau jika nanti tidak dapat berkumpul kembali dengan keluarga saya dalam islam diajarkan jika nanti di akhirat akan dikumpulkan dengan orang-orang yang saling dicintai di dunia karena Allah ibadah hanya kepada gusti Allah dan bersama karena Allah beneran saya meyakini islam tidak ada yang memaksa di samping ini keluarga dan tetangga saya banyak yang sudah masuk islam masya Allah Mbah Rakiem 86 tahun yang ketika di wawancara menggunakan bahasa Jawa dan ditranslit ke bahasa Indonesia masya Allah tabarakallah semoga Mbah Rakiem diberi kebahagiaan setelah menjadi muslim sehingga bisa menjalankan ibadah bersama keluarganya semuanya anak-anaknya dan tetangga tetangganya yang sudah masuk islam masya Allah sahabat sekalian kembali admin menginformasikan bagi anda yang berkelebihan hata mari kita dukung pembangunan gedung dakwah Mualaf Center Yogyakarta sahabat sekalian dengan mentransfer ke nomor rekening yang nanti admin akan cantumkan di akhir video ini semoga apa yang kita donasikan bisa menjadi amal jariah kita di akhirat kelak amin ya muncidul Yogyakarta sahabat sekalian bersyahadat masuk islam karena melihat kanan kirinya tetangga-tetangganya dan bahkan seluruh anaknya telah bersyahadat masuk islam masya Allah akhirnya Mbah Rakiem tak mau kalah juga menyusul masuk islam juga masya Allah semoga Mbah Rakiem selalu istiqomah di dalam islam di masa-masa usianya yang senja dan semoga beliau diwafatkan dalam keadaan khusnul khatimah amin ya robbal adamin demikian sahabat video kita kali ini semoga bermanfaat kurang dan lebihnya mohon dimaafkan sampai jumpa di video selanjutnya yang penting tetap di channel ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton